Assalamualaikum Youtube, kembali lagi channel FanXCB Kali ini adalah BMW All New Z4 Dengan tipe S-Drive 30i Harga off the road Jakarta untuk mobil ini adalah Rp 1.459.000.000 Anda minat untuk mobil ini, saya akan hubungi Mas Stephen Gunaman yang kontaknya sudah tersedia di kolom description Headlamp sudah adaptif LED proyektor Yang artinya lampu utamanya akan berbelok-belok sesuai diperlukan dari komedi setir Dengan LED DL dengan bentuk hexagonal Nah, lampu sengnya berada di atas ini Di bawahnya ada corner sensor 6 titik Ada L-teternya Nah, karena ini bolong untuk saluran agi untuk mengurangi turbulensi udara ke ban Nah, cikas mobil BMW dari zaman dulu hingga zaman now Ada 2 buah Kitty Grill dengan list chrome Untuk mesin Dia berkode B48 A20 2.000 cc 4 silinder twin power turbo Dengan output harga sebesar 258 HP dan torsi 400 Nm Bagusnya, kalau mesin sudah dicet Nah, ada strut band-nya juga untuk meningkatkan elektritas Kalau kap mesin sudah dibuka sudah idolik Nah, bicara soal kap mesin sudah dicet rapih sekali Ini plus ada peledang Ini hasilnya pesan Halo, berukuran 18 inci Tutankolis dengan model Double Spoke Style 798F Dengan profil band depan 255-40 R18 Maka adalah Michelin Pilot Super Sport Dan depan pakai caklan Dengan warna talipannya itu biru Dengan logo M-nya Ada logo M-nya di fender depan Karena ini tipe M-Sport Nah, ada air breeder-nya sini Dari air anginya untuk menambah aerodinamika Kaca spion, suara bodi dengan lampu sein LED Dua handle model tarik Ini suara bodi Nah, ada akses-tumper akses Untuk di kedua pintu ya Untuk dot trim Dibaruti dengan soft touch Di atas dan di bawah Sedangkan di bagian tengah Dan di amnesia dibaruti dengan kulit Dengan gear stitching warna putih Di bawahnya Ada tempat pingpanan yang kecil Sama speaker Dengan ambient light Di tengah sini ada pengaturan kaca spion dengan electric track Nah, ada blind spot monitoringnya sistem Nah, sensornya berada di sini nih Kaca spionnya Nah, selain itu ada pengaturan jendela Yang dua-duanya sudah auto Ada pengunci pintu di atas sini Dengan dua handle aluminium Dan two-person memory setting Sama ada tweeter Nah, speaker-nya sudah premium Haman Kadot Ini pedaannya anti-asmisi Otomatis dua pedal Dengan full case Sama ada backlight-nya juga Di sini ada tuas permuka kapesin Harus dua kali Ada tempat pingpanan untuk tutup Yang cantiknya ada bansini studio Nah, ini ada soft company-nya loh Nah, pengaturan yang punya ini sudah tombol Nggak lagi model knob Seperti kayak di generasi sebelumnya Di sini, seki ingat saya Ada aksen piano black, silver, sama ambient light Untuk bandas buat soft touch Dengan view stitching Instrument custom-nya sudah full digital Untuk BMW All-new Z4 ini Dengan ukuran 12,3 inci Warna dari instrument custom-nya ini Bisa diubah-ubah sesuai drive mode yang Anda pilih Sekarang ini berada di mode comfort dengan warna olahnya Kalau ke mode sport Maka berubah warna jadi merah Dan kalau ke mode eco pro Maka warnanya berubah menjadi biru Setelahnya tiga palang Dibauti dengan kulit Dengan sport grip di 10 dan 2 yang kerasa tebel Pertama ada logo M-nya di bawah sini Ada back di sisi pengumudi Di kemudian sini di sebelah kanan ada audio sync switch Sama voice control sama butuh telepon ini Sedangkan di sebelah kiri ada cruise control Di sebelah kiri ada power shift untuk menaikkan Pengaturan lampu sync Sama ada tombol untuk mengatihkan automatic high beam Sama di sini untuk mengontrol MID Sekarang berada di G-Force Ada power sama torsinya berapa Ada informasi audio Layar mati Ada konsumsi BBM rata-rata dan me-time konsumsi BBM Ada kecepatan rata-rata Trip method Dan value sync individualnya Dan balik lagi ke G-Force Dengan di sebelah kanan ada pedosys untuk menaikkan Sama pengaturan level yang canggihnya sudah auto Untuk pengaturan still manual Tapi lengkap tilt dan telescopic Nah di tengah dashboard ada speakernya yang gede banget Head unit sudah terintegrasi atau bebas sebut juga dengan BNW iDrive versi 7 Dengan layar sentuh bukan 10,25 inci Ada input USB iPod Bluetooth Navigasi Dan memiliki 9 buah speaker dari Haman Kardon Sound System Nah ada 2 cara untuk kontrol iDrive Cara yang pertama dengan touch screening kayak gini Atau cara yang kedua dengan kontrolnya di konsol tengah sini Nah ada ambient lightnya disini Sekarang ini diset warna video Sekarang kita akan ganti ambient lightnya Disetting Interior light Nah ini Nah ini warna lilac Lilac seperti warna ungu Sama ada warna biru Warna putih Saya pikirnya warna hijau aja Disini ada tombol hazard Yang kedep kedep sesuai ulama Nah tombol ini Untuk menuju ke Intelligent Safety Nah berdua ini mobil ini Sudah memiliki Range Trace Assist Blind Spot Monitoring Reverse Assistant Dan lain sebagainya AC sudah dual zone ya Jadi disisi Pengumudi Dan disisi penumpang depan Bisa set sudahnya masing-masing Dan Arah sebelahnya juga Disini ada kontrol Untuk audionya Sayangnya Belum adanya CD player Disini ada Wireless Jadi dengan ambient light Warna hijau Ada power outlet Sama port USB Dan Anda bisa nutupnya Dengan cover ini Dengan ada emblem Z4 nya Transmisi dapat speed otomatis Dengan Steptronic Manual Shift Selain dari Pero Shift Yang ini modelnya Elektronik Yang ini Tua transmisinya Jauh lebih kecil Dibandingkan generasi sebelumnya Ada tombol untuk Menonaktifkan kontrol traksi Ada sensor parkir Ada auto start stop Nah push button ignition Pada mobil BW yang baru ini Pindah ke konsol tengah Yang sebelumnya Berada di dashboard Ada drive mode Ada adaptis Sama ada auto hold Ada electronic parking bag Nah yang ini nih Untuk kontrol Buka tutup Atap Bicara soal atap Ini proses Buka tutup Atap Pada BMW Z4 yang baru Enjoy Bye Amnes kulit dengan gears kecing Ini bisa dibuka Dengan adanya Dua buah kapodal Sama tempat pimpannya Yang lumayan kecil Sama ada ambient light Sama port USB tipe C Oh iya Ada ambient lightnya lagi Yang berada di konsol tengah juga Joknya Kulit penaska Warna hitam Dengan ini Stitching warna putih Asipi Untuk integrasi dengan kusi Dengan M striping Sunvisor sisi penumpang depan Lengkap dengan kaca Ada lampu LED Ada lampu kabin LED Di view mirror Sudah auto dimming ya Sunvisor sisi pengumudi Lengkap juga dengan kaca Kathode Dan lampu Ada back di sisi penumpang depan Glovebox Sudah ada pengungsinya Ini sudah ada soft opening Yang sentiknya ada bahan silinis produce Sama ada backlightnya Ini layout dari dotinnya Nah ada 2% memory settings juga Untuk sisi banku kumpang depannya Sudah elektrik Oke Yuk kita balik ke bagasi Untuk pengaturan banku kumpang Bedinya Elektrik Dengan forward rumah support Dan side postering Sama ada pengaturan Type extension yang manual Yang belakang Cakram ya Nah profile band belakangnya beda Kalau profile band depannya itu 255-45R18 Kalau di bank belakangnya 275-40Z-18 Ini diselain dari stop lampnya Stop lampnya lebih nyipit Dibandingkan generasi sebelumnya Nah ini ada full LED Sekarang kita akan Nyalakan lampu kawasatnya Nah kayak gini Ada full LED Di bawahnya ada sensor Pake belakang 6 titik Ada 2 buah kapot Dengan view diffuser Nah penumpakan lampu kabut belakangnya Di bawah sini Ada plat normal LED Kamera mundur Ada high mount stop lamp Sama ada lift spoiler Nah untuk buka pintu bagasinya Modalnya elektrik Ini dia bagasinya Bagasinya terbilang Lebih luas dibandingkan Gasi sebelumnya Kenapa Peletakan atapnya Pas lagi turun Ada tempatnya sendiri Di bawah kiri Di sini ada tempat Pimpanan net Sama ada Kait Di sini Kalau di sebelah kanannya ada Tempat pimpanan rahasia Sama ada fuse box Ini desain dari belakangnya Nah di robanya itu Dibaruti dengan Piano black Sama ada emblem Z4 nya Nah di belakang kusi Ada 4 buah speaker Sama ada Tempat pimpanan yang rahasia Dan sekaligus Segarakan sebagai Akses ke bagasi Sama ada tempat pimpanan Yang sangat besar sekali Itu pengaturan Bangku penumpang depannya Elektrik juga Pengaturan yang sangat Persis yang ada Di sisi pengumudi Termasuk ada 4-way lomba sofa Side poster Dan Tire extension Yang pengaturannya Masih manual Nah ada Tempat pimpanan netnya Di sini Ini layout Dari dashboardnya Di sisi penumpang depan Oh iya Ada M-Doll Sears nya juga Nah ada Akses smart key Di sisi pintu penumpang Ini modenya sentuh Oke Demikian video Indepto Dari BMW All new Z4 Dengan tipe S-Drive 30i Terima kasih Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Wassalamualaikum Wawakati Goodbye Teman-teman